Tribuners di Solo ada Masjid Agung Surakarta yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di Solo. Masjid yang dibangun pada tahun 1765 hingga 1768 oleh Paku Buwono II ini tak lepas dari pengaruh perpindahan keraton Kartasura ke Surakarta. Adapun bangunan Masjid Agung Surakarta ini mengusung arsitektur Jawa kuno dan mirip masjid di Demak. Seperti apa kemegahan masjid ini akan digambarkan oleh Ratna dari Tribun Travel. Silahkan Ratna. Terima kasih karena Ariska. Jadi Masjid Agung Surakarta ini merupakan salah satu masjid yang menjadi saksi penyebaran agama Islam di kota Solo. Masjid ini dibangun oleh Paku Buwono II pada tahun 1765 sampai 1768. Selain itu juga Masjid Agung Solo menjadi salah satu tempat wisata religi dan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang. Masjid ini berdiri di atas lahan seluas satu hektare dan mampu menampung 2.000 jemaah. Lokasi dari Masjid Agung Surakarta ini berada di jalan Masjid Besar I, Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah. Lokasinya ini sangat dekat dengan Pasar Klewer. Tepatnya ada di sebelah utara Pasar Klewer dan berada di sebelah barat dari alun-alun Kota Solo. Nah bangunannya sendiri ini mengusung konsep mirip dengan bangunan masjid di Demak dengan bangunan utama berupa juglo dan atap susun tiga yang melambangkan kesempurnaan hidup umat muslim yang terdiri dari tiga faktor yaitu Islam, iman, dan amal. Masjid ini juga mengusung arsitektur Jawa kuno yang terlihat dari beberapa pilar bangunan yang terbuat dari kayu dan dihiasi dengan lampu kristal yang menambah kemegahan dari Masjid Agung Surakarta sendiri. Selain itu, daya tarik dari Masjid Agung Surakarta ini terdapat pada jam istiwa, yakni jam yang digunakan sebagai penanda waktu datangnya salat. Jam istiwa ini memanfaatkan sinar matahari dengan bentuk cepungan dan jarum yang menghadap ke utara dan selatan. Jadi, menggunakan sinar matahari, jarumnya ini nanti akan membentuk bayangan yang menunjukkan apakah sudah waktunya untuk salat duhur, asar, ataupun mahrib. Sementara untuk penanda ataupun mengetahui waktu salat subuh ini bisa dilihat dari matahari terbit dari menara setinggi 33 meter yang ada di area Masjid Agung Surakarta. Menara ini dibangun pada masa Paku Buwono ke-10. Nah, bagi tribuners yang ada di Kota Solo bisa ngabuburit di Masjid Agung Surakarta sekaligus meningkatkan amal ibadah dengan beribadah di sini. Nah, selama bulan Ramadan sendiri, ada beberapa agenda yang digelar di Masjid Agung Surakarta. Di antaranya ada salat arwah yang terdiri dari 11 rekaat dan dilanjutkan menjadi 23 rekaat dengan bacaan 1 juz. Ada juga kultum tarwah, ada juga kuliah menjelang buka puasa yang dimulai dari pukul ke tengah 5 sore dengan pembahasan tafsir Al-Quran, tasawuf, ahlak, fikih, puasa, dan akidah. Jadi, bagi traveler yang ngabuburit juga bisa buka bersama di area Serambi Masjid Agung Surakarta karena untuk buka bersamanya ini dibuka setiap hari. Nah, selain itu juga ada kuliah subuh dan radares Al-Quran yang bisa diikuti traveler. Demikian kan Ariska. Baik, terima kasih Ratna dari Tribun Travel atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!